tes terdengar lagi suara guna contoh misalnya meja dama sarap kan atau kursi itu laki-laki atau perempuan mereka kasih gendernya masih terdengar kan masih ya oke good maaf internet connectionnya naik turun jadi kadang-kadang hilang suara guna oke right so seperti yang mbak eva translate kan tadi tapi kan disini jepang tengah menghadapi krisis luar biasa sepanjang tahun ini gak ada sepanjang tahun ini di kalimat aslinya kalau kita mau artiin jepang sedang mengalami krisis yang terbesar yang pernah dia alami yang pernah dia ya dia alami dia lewati dia yang pernah dia alami lebih cocok lah experience itu berpengalaman kan dia pernah pengalaman mbak nini selamat datang hello i'm nini yes i know selamat datang oke kita lanjut ya oh mbak siti juga ada oke good tenang mbak siti kita bermulai kok walaupun mulainya udah hari tadi right so again nomor dua yuk kita cek nomor dua isolation from the rest of the world except china korea and holland japan did not worry about her national defense problem you see again disini pake her kemana ini refernya jepang again ya betul mbak Eva lagi-lagi ini kembali ke jepang isolation from the rest of the world kecuali cina korea belanda jep koma jepang tidak worry jepang tidak khawatir tentang masalah pertahanan dalam negeri ya pertahanan dalam negerinya nya ada nya oke nya nya itu kembali ke jepang sendiri bukan ke cina korea atau belanda oke saya kurang paham kenapa jepang itu harus perempuan gitu her atau she tapi nanti mungkin bisa ditelusuri dalam bahasa jepang sendiri gitu ya oke the last one instead koma naturalism as a foreign foreign policy enjoy quite a lot of popularity in japan bla 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 gitu hmm mungkin agak sedikit sulit untuk translate kan instead ada yang paham gimana mau translate kan instead bagaimana mau artiin instead bla 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 ohm boleh bisa dijadikan malah namun sebaliknya sebaliknya oke good ya nanti dilihat konteksnya ya kadang-kadang nanti ada yang lebih cocok dengan namun ada yang lebih cocok dengan sebaliknya atau seperti mbak ah ini malah gitu ya malahan gitu jadi dicocok-cocokkan sama konteks kalimatnya ya waktu translation waktu ditranslate kata atau kalimat tertentu gitu karena dari dalam bahasa Indonesia maknanya agak sedikit berbeda sebaliknya malahan itu kan berbeda oke ada pertanyaan any question so far barusan kita udah lihat vocabulary kemudian lanjut ke phrase yang agak lebih besar kemudian lanjut ke sentence yang lebih panjang lagi nanti misalnya kalian mau ngajarin apa siapa tau kalian ini saya kasih tips sikit ngajarin bahasa inggris untuk yang dari kecil hingga besar jadi usahakan kasih dulu vocabularynya kasih dulu vocabularynya beberapa biji 7 seperti sekarang ini vocabulary kemudian nanti kalian kasih contohnya di bagian sentences jadi sebelum sentences kalau bisa kasih phrase-nya kasih phrase-nya beberapa biji kemudian baru lanjut ke contoh sentence jadi anak murid kalau kalian ngajarin vocabulary anak murid lebih cepat paham lebih cepat ngerti dia oh ini loh penggunaannya oh gini oke right politik ini oke next ke halaman 11 plus dua let's check out hello halaman 11 dua ini tulisannya tweet di dalam bahasa Indonesia ya pasti kalian lebih cepat paham ya namun karena bahasa politik jadi mungkin kalian harus cerna dulu ya kan right saya 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 suruh baca lagi coba baca lagi halaman 11 2 sampai halaman 11 3 saja itu dari kaum realis sampai wakil kolektivitas tadi ini bahasa walaupun bahasa Indonesia tapi sepertinya agak sedikit rumit oke start baca dari kaum realis memandang politik sekarang saya izin lagi isi air sepertinya selamat sepertinya Terima kasih. 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 Terima kasih.